Hai babes, pada tau gak kalau hari ini, tangan 4 Januari, adalah hari Braille sedunia? Maka dari itu kami dari Iloven, Center for the Disabled, dan juga Precious One ingin memperkenalkan kalian lebih lagi mengenai sistem Braille. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai Center for the Disabled dan juga Precious One. Center for the Disabled ada yayasan yang fokus untuk menanti komunitas turunan etrak dengan cara memberikan mereka kursus, seperti kursus belajar bahasa Inggris, kursus belajar Braille, kursus kerajinan tangan, kursus musik, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya Center for the Disabled, Precious One juga adalah yayasan yang fokus untuk melatih komunitas-komunitas disabilitas dengan memberi mereka pelatihan untuk membuat kerajinan tangan yang berkualitas. Pursa-pursa yang telah bekerjasama dengan Precious One antara lain, BliBli, BCA, Eurasia, dan masih banyak lain. Pada hari ini, kami bersama dengan Bapak Budi Dharma, salah satu pengajar Braille di Center for the Disabled, akan memberi penjelasan secara singkat mengenai sejarah Braille dan juga cara membaca dan menulis huruf Braille. Yuk, mari kita simak. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kenapa? Saya Yohanes nih dari Alphabet. Ya, ini juga dari siposi sini. Pada hari ini sih, Pak, ini kita membahas tentang sistem baca Braille dan juga sedikit sejarah kebaliknya. Nah, tapi sebelumnya nih, Pak, ini saya mau tanya-tanya tentang Pak Budi. Di sini, Bapak, di Yesensi Pursi ini, kegiatan bapak apa aja ya? Saya di sini ditugaskan untuk mengajar bagi teman-teman yang belum bisa membaca huruf Braille. Di sini, Bapak sudah mengajarin berapa lama? Saya sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun cukup lama ya, Pak? Selama 2 tahun ini, Pak, mungkin ada nggak kayak suka-sukanya lah untuk mengajar orang Braille? Ya, suka-sukanya sih ada, Pak. Ada yang diajar agak gampang, ada yang diajar agak sulit gitu. Itu kan semuanya dari kepekaan. Kepekaan untuk membaca. Kan, karena kita menggunakan, jadi mata menggantikan dengan buruk-buruk itu pakai tangan dan pakai jari. Jadi hasilannya yang tadi dilihat, sekarang dipindahkan ke jari. Jadi buruknya berbentuknya beda-beda gitu. Jadi tergantung ini, kepekaan jari itu, ini yang selalu membaca ya, Pak? Ya. Mungkin nih, Pak, bisa tolong jelasin ke saya, Pak, mengenai sedikit aja nih sejarah Braille secara singkat. Gimana bisa terbentuknya tulisan Braille? Apabila zaman dahulu itu, ada guna-guna yang bernama Louis Braille. Dia menciptakan, apa namanya itu, buruk itu dari tulisan-tulisan yang dia, kan, menggantikan mata dengan tulisan yang berbentuk Braille itu tulisan timbul. Dan tulisan timbul itu yang kita wabah. Sekaliannya di contohnya sih, Pak. Oke, boleh. Ini saya juga yang mau beli. Sekalian kita, Pak Budi, untuk mengisi ajaran saya sedikit tentang Braille, Pak. Jadi, cara membacanya dirabah seperti ini. Dari sini ke sini ya, membaca seperti dari kiri ke kanan ya. Iya, Pak. Ini ada tertulis seperti kata pengantar. Selamat berjumpa lagi, sahabat-sahabat Gemabraille yang Budiman. Semoga kita semua tetap sehat. Edisi kali ini akan diawali dengan kisah salah seorang sahabat Gemabraille yang sukses dalam profesinya di bidang marketing. Setelah itu, kolonis akan memberikan penjelasan tentang hak, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas. Ada pula opening tentang kemerdekaan dari salah seorang sahabat Gemabraille dan juga opening tentang dampak pandemi COVID-19 bagi warga dengan disabilitas. Selain itu, cerita pendek puisi segedar humor dan resep masakan pun masih setia mewarnai hari-hari Anda. Selamat membaca Salam Literasi. Redaksi Oke, tadi kalau mau menulis, ini dibuka dulu, kita jepit kertasnya. Ini kan paku sama paku ini. Nah, habis ini kita tutup, baru kita tulis. Nah, nulis braille itu dari kanan ke kiri. Nanti dibacanya dibalik, begini. Bebentuknya seperti huruf tadi, tapi dari kiri ke kanan seperti biasa. Oke, balik pak. Mungkin itu bisa, bapak bisa satu kalimat aja pak di peraga ini. Oke, siap. Kita tulis apa-apa, abc-nya dulu ya kali ya? Boleh abc-nya dulu. Abjat-nya dulu ya. Umuh. Oke saya balik Jadi ini berbentuknya Abjad Jadi dibacanya Dari kiri ke kanan Seperti biasa Jadi ini A 1 titik B 2 titik 2 titik juga D jadi 3 titik E 2 titik F 3 titik 4 titik H 3 titik I 2 titik J 3 titik Jadi berbentuknya Seperti ini Pak Oke baik Ya Tetap Menjaga Protokol kesehatan Protokol kesehatan Dan tetap di rumah aja Dan Oke Siap Tetap menjaga protokol kesehatan Dan tetap di rumah saja Kalau ini ada bisa dicari di Mikroan itu ada di Lepak Hulus Atau di Lepak Hulus ini Dan yang di Lepak Hulus itu ada yang namanya percetakan dryer juga disana Jadi ada print dryer juga ada Oh jadi di Lepak Hulus ya Pak Mungkin ada di daerah mana Pak Di detailnya Agar mungkin untuk Orang-orang di luar sana nih Bila tahu nih Apakah di mana Pokoknya sebut yayasan itu kan Aduh alamatnya saya hafal Oke oke Nggak apa-apa sih Pak Dan mungkin untuk kurikulumnya Pak Untuk kurikulum baca dan tulis berat itu bisa ditaparkan di mana Pak Apakah sudah tersedia Kayak di tokoh buku umum Oh tidak ada yang harus di tokoh buku umum ya Pak Itu kebanyakan dari yayasan-yayasan Yang ada situasi begini kan Jadi menjadikan Tunanitro yang telah akhir dalam belajar Braille Itu mengajarkan kepada teman-teman yang lain Dan yang tunanitro dewasa Yang belum pernah tahu Begut Braille Nah ditemukan dan diajarkan seperti di sini Dan juga untuk penulisan Braille Itu apakah ada kertas khusus Yang harus untuk tempat ditulisnya Braille Sebenarnya kita harus menggunakan kertas yang agak tebal ya Pak Jadi lebih dari kira-kira 80 gram Karena kalau kita tulis itu idetro yang tipis Itu bolong Oh jadi itu penusukannya juga harus hati-hati juga ya Pak Biar nggak sampai bolong juga ya Ya ini kan ada cetakannya Ini kan ada cetakannya Jadi ini satu titik Satu sel ini Satu kotak ini Ini ada 6 titik 6 titik itu terdiri dari A sampai C Nah untuk alatnya juga Pak Alat yang Bapak pegang nih Itu kalau buat tau namanya apa ya Pak Ini namanya re-grade Yang buat menitiknya itu Ini stilus ya Oh stilusnya ya Stilus Alat untuk menitiknya stilus dan juga Alat yang terdiri ke re-grade Iya Oke baik Untuk majalah-majalah yang tadi ini Bapak kasih ke saya nih Untuk majalah-majalah ini untuk breo itu bisa didapatkan di mana aja ya Pak Itu kita harus berlangganan dulu atau ya kita itu ada di Bandung kan Oh jauh juga ya Pak yang di Bandung Itu kita harus berlangganan atau kita mengajukan untuk supaya ada majalah play segala macam gitu Jadi tiap bulan kita dikirim di majalah Ini untuk majalah ini Pak apakah terjangkau atau tidak mungkin untuk untuk komunitas tunai-tunai lainnya Belum semua Oh belum semua ya Belum semua karena juga terbatas Jadi emang belum bisa dipasarkan secara umum juga ya Pak Belum bisa Dalam baca tulisan breo itu diperlukan apakah harus khusus tunjuk atau mungkin bisa jari-jari yang lain pakai tergantung mas-mas-mas orang Saya merasa kebanyakan itu pakai tunjuk Pak Karena yang lain kepekanannya berukuran Sebenarnya sih bisa tapi agak berukuran gitu Itu biasanya rata-rata nih Pak orang-orang tuh kalau bisa belajar breo itu berapa lama ya sampai mereka mahir Tergantung dari kondisi penangkapan dari penjalanan disabilitas itu Dari si tunai-nata itu Tapi rata-rata ya agaknya sekitar kurang lebih lah setengah tahun gitu Dan untuk sistem tunjusan breo Pak Itu untuk seluruh negara itu mereka akan mengadopsi satu jenis sistem breo atau mungkin masing-masing tiap-tiap negara beda Tunjusan breo itu semua sama Sama ya jadi universal ya Pak untuk seluruh negara Iya sama Mungkin selama ini Pak bisa boleh tolong ceritanya Pak Kesulitan-kesulitan Bapak dalam mengajar beberapa murid-murid Ya kesulitannya ya Banyak tunanetra apalagi tunanetra nya sudah dewasa Terus saya banyak kesulitan untuk menanami tunanetra yang terang dewasa Karena kan dia tadinya melihat sekarang istilahnya gelap gitu Dan istilahnya Pak Pak bacakan begini kepekaannya kurang Jadi belum terbiasa aja yang mereka Belum terbiasa Tapi rata-rata memang agak sulit untuk menangani tunanetra yang dewasa Selain kalau sejak kecil itu mendidiki lebih gampang Karena mungkin kepekaannya kalau masih kecil lebih panjang Iya bisa Tadi opini Pak Bibi itu kira-kira ada lah tips and tricks Agar orang bisa lebih gampang lah untuk belajar bacaan beri Dewasa apa untuk dari kecil ya Pak maksudnya Mungkin untuk anak kecil sama untuk orang dewasa Untuk anak kecil mungkin mengajarnya lebih gampang Karena kan dia mungkin dari kecil penangkapannya juga lebih cepat Dan kalau untuk menanai tunan dewasa penangkapannya agak kurang Tapi harus lebih biar aja ya sama lebih gini ya Iya Iya Mungkin Pak untuk sebagai penduduknya ini Pak Ini Bapak ada pesan nggak Pak untuk masyarakat di luar sana Untuk komunitas kami juga iGames Ya aku pesan-pesannya ya Kalau menurut saya memang pembaca wibah ini harus ditingkatkan Karena ini salah satu dasar Kita bisa belajar apapun semuanya harus dengan membaca Jadi dalam membaca itu kita bisa mengetahui ilmu-ilmu gitu Jadi kita harus baca wibah ya Bukan untuk kita dengarkan saja Kalau kita dengarkan saja itu kebanyakan lupa Jadi biar masyarakat buat itu lebih penggunaan aja ya Pak Sama ini, sama sistem real dan ilmu-ilmu itu sebenarnya Pak Ya, kebanyakan itu harus ditingkatkan Jadi kebanyakan sekarang kan menggunakan suara, suara macam Itu sering menjadi rupa Jadi kalau kita baca di sini seperti yang di sini kita baca ini Kita misalnya baca itu kan lebih enak gitu Ya, saya juga emang suka baca sih Pak Ya, kalau kita misalnya kita dengarkan misalnya Apa namanya rekaman gitu ya Pak ya Kita dengarkan saja itu sekitar selalu aja gitu Kalau kita baca begini, ini pakai buku Itu istilahnya lebih enak, itu kemenurut bedaan saya Hmm, oke oke baik Pak Mungkin kemenurut berapa nih Dari sisi pemerintah itu Apakah mereka sudah melakukan hal yang cukup Untuk komunitas Tuna Netra? Atau mungkin ada yang boleh ditingkatkan? Harus ditingkatkan Pak Karena selama ini untuk pengajaran berdua Masih kurang Masih jauh berkurang Masih perlu didukung lagi ya Pak? Masih perlu didukung lagi Karena orang sekarang banyak tidak menggunakan Braille Tapi menggunakan suara Jadi hafalan Hafalan itu sering terjadi lupa Mungkin itu jadi termasukannya untuk masyarakat Masyarakat pemerintah juga ya Pak Terima kasih Pak untuk hari ini Sudah mau ngajarin kami Sudah mau menyempatkan waktu duga Untuk berdiskusi soal sistem Braille kepada kami Mungkin semoga untuk kedepannya Masyarakat Indonesia itu lebih aware Dan lebih peduli kepada komunitas Tuna Netra ya Pak Sekali lagi terima kasih Pak Semoga untuk kedepannya ini Center for New Disabled Makin berkembang Dan juga agar Pak Budi, Darman dan Center for New Disabled Bisa lebih berdampak Memberikan depan positif nih Pak Kepada masyarakat di sekitar Dan juga kepada komunitas Tuna Netra Oke itu aja sih Pak Terima kasih Pak Terima kasih juga Pak Jangan lupa ya Babes Mulai hari ini Dari tanggal 4 Januari Sampai dengan 17 Januari Kami akan mendonasikan sebesar Rp3.000 setiap transaksi Kepada saudara-saudara kami Dari komunitas disabilitas Terima kasih 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 Terima kasih